Bisa jalan-jalan keliling dunia sungguh luar biasa. Teman kecil pasti berpengetahuan luas dan sudah melihat banyak hal. Mata tuan kota Gao Ansheng bersinar saat dia terus menyelidiki. Saya memang telah melihat banyak hal, tapi itu bukan inti pembicaraan kami, kata Xia Ping acuh tak acuh. Xia Ping berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya datang ke kota Grinsun untuk satu hal. Saya ingin tahu bagaimana hantu dan iblis nether itu muncul. Dia langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan tujuan utamanya. Kamu adalah seseorang yang telah berkeliling dunia. Mungkinkah kamu masih belum mengetahui bagaimana hantu dan iblis kegelapan itu muncul? Bukankah kamu terlalu bodoh? Seorang jenderal mencibir, dia sangat curiga dengan identitas dan tujuan Xia Ping. Khususnya, dia telah melukai Ce Siu Jun, yang membuatnya semakin merasa tidak puas. Apakah aku memberimu izin untuk berbicara? Xia Ping menyipitkan matanya, dan tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu seperti bintang yang menimpa jenderal ini. Segera, jenderal ini merasakan kekuatan tirani menekannya, menyebabkan semua tulang di tubuhnya bergetar. Keringat bercucuran seperti hujan, dan sepertinya dia akan mati lemas di detik berikutnya. Ini adalah kekuatan besar yang tidak bisa dia tolak. Dengan pa, kursi kayu yang didudukinya langsung hancur, dan seluruh tubuhnya roboh ke tanah. Darah mengalir dari hidung, mulut, mata, telinga, dan tempat lainnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Teman kecil, tolong tetap di tanganmu. Melihat ini, penguasa kota Gao Ansheng buru-buru mencoba mencegahnya. Memang masyarakat kita yang kurang paham aturan. Mereka justru berani bicara omong kosong di sini. Saya harap Anda bisa mengampuni nyawa mereka. Jika mereka tidak memahami aturan, mereka harus diajari. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti penjahat di pedesaan sepanjang hari, sombong dan lalim. Mereka bahkan tidak tahu kapan mereka akan mati, kata Siaping acuh tak acuh. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Dia menarik kembali auranya dan memperlihatkan ekspresi merendahkan. Meskipun saya masih muda, saya tahu apa itu etiket dan apa artinya tidak menyelah ketika orang lain sedang berbicara. Saya juga menghormati orang yang lebih tua, tapi bukan berarti Anda bisa memanfaatkan senioritas Anda. Kamu sudah hidup begitu lama, tapi kamu masih belum mengerti apa-apa. Anda masih membutuhkan orang lain untuk mengajari Anda sedikit etiket ini. Itu tidak benar, mengerti? Setelah menarik auranya, Sang Jenderal terengah-engah seolah baru saja diselamatkan dari tenggelam. Keringatnya seperti hujan, dan dia merasa seperti sedang berjalan berputar-putar di Istana Yama. Dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dia memandang Siaping dengan ketakutan yang tak tertandingi. Dia bisa merasakan bahwa Siaping sama kuatnya dengan dewa, sebuah eksistensi yang tidak bisa dia tandingi. Apa? Mendengar Siaping menguliahi generasi muda seperti orang tua, semua orang yang hadir sangat marah hingga hidung mereka menjadi bengkok. Mereka semua lebih tua dari bocah nakal di depan mereka, dan dia benar-benar berani menceramai mereka di depan wajah mereka, mengatakan bahwa mereka tidak tahu aturannya. Betapa sombongnya bajingan ini sebelum dia melepaskannya. Dia terlalu lancang. Saat itu juga, mereka ingin marah dan memberi pelajaran pada anak ini. Mereka ingin memberi tahu orang ini bahwa kota Qingyang bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Namun sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka dihentikan oleh gubernur kota, Gao Ansheng, yang meminta mereka untuk tidak bertindak gegabuh. Menghadapi perintah penguasa kota, tidak peduli betapa marahnya mereka, mereka hanya bisa menahannya. Tentu, tentu saja. Bawahan saya benar-benar tidak tahu aturannya. Saya akan mengajari mereka dengan baik di masa depan. Benar? Tidakkah kamu ingin tahu dari mana datangnya Dark Ghost? Ini adalah masalah kecil. Saya bisa memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Tuan kota Gao Ansheng dengan tenang mengubah topik pembicaraan dan membicarakan hal yang paling dikhawatirkan Xiaoping. Setelah menunjukkan kekuatan kepada orang-orang ini, para petinggi kota Qingyang tidak berani mengatakan apapun. Semuanya duduk diam di samping. Xiaoping tentu saja tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Dia mendengarkan informasi yang ingin dia ketahui. Menurut penguasa kota Gao Ansheng, hantu kegelapan dan iblis itu sepertinya tiba-tiba muncul 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, sebuah lubang hitam muncul di langit, menghubungkan kekedalaman dimensi alternatif. Akibatnya, para hantu gelap dan iblis itu lari keluar dari lubang hitam. Pada awalnya, lubang hitam itu tidak terlalu besar, dan kekuatan para hantu kegelapan dan iblis yang keluar dari lubang hitam itu hanya biasa-biasa saja. Pada saat itu, manusia hampir tidak mampu melawannya. Namun seiring dengan membesarnya lubang hitam, hantu kegelapan dan iblis yang bisa keluar dari lubang hitam menjadi semakin menakutkan. Kekuatan manusia terpaksa mundur, dan mereka berada di ambang kepunahan. Sekarang, kekuatan manusia berada dalam keputus asaan. Mereka tidak melihat harapan untuk menang. Jika lubang hitam terus membesar, monster yang lebih menakutkan akan habis, dan mereka pasti akan mati. Di mana lubang hitam itu? Xia Ping bertanya. Ada total sembilan lubang hitam yang tersebar di seluruh dunia, kata penguasa kota Gao Ansheng dengan sungguh-sungguh. Penguasa kota Gao Ansheng berkata dengan suara yang dalam, lubang hitam terdekat dari sini adalah di gunung tanpa bentuk, yang ditempati oleh raja hantu tanpa bentuk. Raja hantu tanpa bentuk. Xia Ping menyipitkan matanya, sepertinya untuk mendapatkan jalan menuju neraka, dia harus terlebih dahulu menghancurkan raja hantu tak berwujud. Namun, kekuatan raja hantu tak berbentuk juga tidak sederhana. Dia mungkin berada di alam pengembalian kebenaran, yang merupakan alam yang lebih kuat dari alam inti emas. Dia jauh melampaui semua orang di kota Qingyang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan manusia dalam radius ratusan ribu kilometer telah tunduk pada kekuasaan mengerikan dari raja hantu tak berbentuk. Apa yang disebut sebagai alam kebenaran yang kembali adalah alam untuk kembali ke keadaan alamiah seseorang. Para prajurit sudah mendekati alam transformasi. Jika para pejuang alam inti emas adalah eksistensi yang memadatkan kekuatan ilahi daubela diri mereka menjadi inti emas, maka alam kebenaran yang kembali adalah satu langkah lebih jauh. Dari inti emas, jiwa seseorang akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, memungkinkan seseorang untuk memadatkan jiwa esensi. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa alam kebenaran yang kembali sebenarnya adalah alam jiwa esensi. Begitu seseorang memadatkan jiwa esensi, mereka akan benar-benar memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar angkasa. Bahkan tanpa sinar matahari, air, atau makanan, mereka dapat melintasi alam semesta dan menjelajahi kehampaan. Di alam seperti itu, seseorang bisa disebut sebagai sosok yang perkasa. Master sekte biasa dari sekte kecil hanya memiliki kekuatan seperti ini. Dapat dikatakan bahwa para kultifator di alam returning truth jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di alam inti emas. Kemungkinan besar meskipun semua ahli dari kota King yang bersatu, mereka tidak akan bisa menandingi raja hantu tak berwujud. Terlebih lagi, hantu kegelapan tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Serangan biasa sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Hal ini membuat mereka semakin merasa putus asa. Siaping terus bertanya. Dia ingin tahu metode apa yang digunakan manusia di dunia ini untuk menghadapi hantu kegelapan dan iblis. Meskipun manusia saat ini lebih lemah, mereka pernah berada di atas angin, memaksa para hantu kegelapan mundur lagi dan lagi. Tuan kota Gao Ansheng tidak menyembunyikan apapun. Mereka mengolah kekuatan gelap dan menggunakan kekuatan gelap untuk mengolahnya. Jika mereka ingin membunuh hantu kegelapan, mereka hanya bisa berhasil jika mereka memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan gelap, menarik. Bolehkah saya melihat metode kultifasi ini? Siaping langsung ke pokok permasalahan. Dia sangat penasaran dengan metode budidaya yang menggunakan kekuatan gelap. Mungkin dia bisa mempelajari sesuatu dengan analogi. Melihat metode kultifasi orang lain adalah hal yang sangat tabu, tetapi penguasa kota Gao Ansheng tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Tentu saja, jika teman muda siap mendapat manfaat besar, itu akan menjadi kehormatan bagi kota Qingyang saya. Kebetulan ada pavilion kitab suci di gunung belakang istana Tuan kota saya. Ia memiliki semua metode budidaya kota Qingyang saya. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat mengirim seseorang untuk mengantar Anda ke sana. 1522 Setelah siaping pergi, kelompok tetua kota Qingyang tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka. Tuan kota, kamu terlalu sombong terhadap orang luar itu. Benar, panduan rahasia di pavilion sutra diperoleh dengan susah payah oleh kota Qingyang kita. Sekarang, bocah nakal itu dapat melihatnya tanpa membayar harga apapun. Hak apa yang dia miliki. Bahkan para tetua kita harus berkontribusi untuk melihat manual rahasia tersebut. Orang luar itu tidak memberikan kontribusi apapun kepada kota Qingyang, namun dia melangkah ke pavilion sutra dan dengan santai membaca manual rahasia tersebut. Saya tidak dapat menerima ini. Benar, bajingan itu begitu sombong barusan. Dia menamparkan wajah kita tepat di depan wajah kita. Jika bukan karena intervensi tepat waktu dari Tuan Kota, Jenderal Liu akan dibunuh olehnya. Bagaimana orang yang melanggar hukum seperti itu bisa ditoleransi? Benar, orang sombong seperti itu harus segera ditangkap dan dieksekusi. Para tetua mengertakkan gigi karena marah. Mereka praktis menanyai penguasa kota. Jika bukan karena prestis setuan kota, mereka pasti sudah membuat kerusuhan. Sikap arogan siaping membuat mereka mengertakkan gigi karena marah. Bukannya aku tidak ingin berurusan dengannya, tapi kekuatan bela diri bocah itu di luar imajinasi. Tuan kota Gao Ansheng menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda masih belum tahu apa yang dilakukan pemuda itu sebelum datang ke kota Qingyang. Dia sendirian membunuh lebih dari seribu ular iblis yang membatu dan lebih dari seratus hantu neter. Siapa di antara Anda yang dapat dibandingkan dengan kekuatan tempurnya? Apa? Mendengar ini, para tetua terkejut. Lebih dari seribu ular iblis yang membatu dan lebih dari seratus hantu neter sudah cukup untuk membantai kota Qingyang belasan kali lipat. Tapi sekarang, bocah ini sebenarnya punya kekuatan untuk membunuh begitu banyak ahli. Benar-benar tidak terbayangkan. Tidak mungkin. Tuan kota, apakah kamu telah tertipu? Dia hanya seorang junior. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Beberapa tetua sama sekali tidak mempercayai kata-kata tuan kota. Itu benar. Penguasa kota Gao Ansheng berkata dengan sungguh-sungguh, ada agen yang menyamar di Tempes Caravan. Dia melihat tindakan bocah itu dengan matanya sendiri dan segera melaporkan beritanya. Ini adalah kebenarannya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Aku sudah mengetahuinya sebelum bocah nakal itu datang ke kota Qingyang. Tidak masalah jika Anda tidak mempercayainya. Memerintahkan pasukan Cessiu dan langsung membunuh Jendral Liu, bukankah itu cukup untuk membuktikan kekuatan pemuda ini? Jika Dewa Ganas seperti itu menimbulkan masalah di kota Qingyang, hal itu mungkin akan menjadi tidak terkendali, dan banyak orang biasa yang akan mati. Alasan mengapa saya menyetujui begitu banyak permintaannya adalah untuk menjaga perdamaian. Dia memberikan alasannya melakukan hal tersebut. Faktanya, dia telah menempatkan anak buahnya dan mata-matanya di setiap karavan di Greensun City. Tujuannya adalah untuk mengontrol semua informasi dan sumber daya karavan ini. Banyak tetua yang diam, mereka masih tidak percaya Xia Ping memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sekarang Tuan Kota telah membuat sumpah yang serius, dan nasib Cessiu Jun dan yang lainnya ada di depan mereka. Bahkan jika pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk membunuh lebih dari seratus netergos, dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh selusin atau lebih. Jika orang seperti itu benar-benar menimbulkan keributan, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kematian. Tapi Tuan Kota, latar belakang anak itu sungguh aneh. Seorang tetua berambut putih tiba-tiba berkata, dia sebenarnya tidak tahu asal-muasal hantu kegelapan, dia juga tidak tahu situasi spesifik dunia ini. Dia bahkan belum mengolah energi gelap, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan seperti itu? Kekuatan tempur. Dia menyuarakan keraguannya. Oh, Penatua Tang, apa tebakanmu? Mata Tuan Kota Gao Ansheng berbinar. Dia tahu bahwa tetua berambut putih ini sepertinya telah menyadari sesuatu. Penatua berambut putih ini adalah wakil penguasa kota Green Sun City. Dia juga seorang ahli strategi. Namanya Tang Yu, dan banyak keputusan di Green Sun City dibuat olehnya. Dia bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di bawah penguasa kota, yang memiliki otoritas besar. Jika tebakanku benar, anak itu mungkin bukan orang dari dunia kita, tapi pengunjung dari dunia lain, kata Penatua Tang Yu dengan tegas. Kata-kata ini segera mengejutkan semua orang, hati mereka berdebar karena keterkejutan. Itu tidak mungkin. Selain dunia kita, apakah ada dunia lain yang ada manusianya? Banyak tetua yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, mulut mereka kering. Apa yang mustahil tentang hal itu? Penatua Tang Yu mencibir. Yaomo dan hantu gelap sama-sama berasal dari dunia lain. Apa menurutmu tidak ada dunia manusia lain? Dunia ini luas, dan ada banyak hal aneh. Kalau dipikir-pikir, setiap tindakan anak itu sama sekali tidak sejalan dengan orang-orang di dunia ini, baik itu cara dia berbicara, identitasnya, pakaiannya, perilakunya, cara bicaranya, temperamennya, dan sikapnya. Bukti paling penting adalah dia tidak mengolah energi nether, tetapi jenis energi lain. Ini membuktikan bahwa asal-usulnya luar biasa, dan kemungkinan besar dia berasal dari dunia lain. Dia sangat yakin dengan penilaiannya. Di dunia ini, energi nether adalah fondasinya. Tidak ada metode budidaya lainnya. Mungkin ada 10 ribu tahun yang lalu, tetapi setelah kemunculan hantu hitam, metode budidaya tersebut telah ditinggalkan. Tanpa energi nether untuk menyerang, niscaya manusia akan mati melawan hantu kegelapan. Tidak mungkin, jika dia benar-benar manusia dari dunia lain, dia harus berhati-hati. Bagaimana dia bisa begitu berani dan sombong? Bukankah dia takut mengungkap identitasnya? Seseorang bertanya. Kenapa dia takut mengungkap identitasnya? Itu adalah pertanyaan yang hanya perlu dipertimbangkan oleh pihak yang lemah. Pakar sejati memiliki kekuatan mutlak. Lalu bagaimana jika identitas mereka terungkap? Apakah mereka takut semut datang untuk menangani mereka? Tang Yu merentangkan tangannya. Ini. Semua orang merasa sangat cemberut. Menurut kata-kata Tang Yu, mereka hanyalah semut yang dianggap remeh oleh orang lain. Bahkan jika mereka mendambakannya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Jika ini benar, maka bajingan ini terlalu meremehkan mereka. Namun mereka masih belum begitu percaya. Spekulasi semacam ini terlalu mengejutkan. Gagasan tentang dunia manusia yang lain benar-benar di luar imajinasi mereka. Bagaimanapun, sebagian besar orang menjalani seluruh hidup mereka dalam jarak puluhan ribu mil. Mereka tidak pernah meninggalkan tempat apapun di luar jangkauan ini, apalagi dunia lain. Spekulasi semacam ini terlalu berani dan tidak terbayangkan. Jika ada bukti, maka tidak apa-apa. Tapi tidak ada bukti. Hanya berdasarkan spekulasi, mereka sulit menerimanya. Lupakan saja. Benar atau tidaknya spekulasi Penatua Tang? Apakah anak laki-laki itu pengunjung dari dunia lain atau tidak? Dia pasti manusia. Dia tidak akan memakan manusia seperti yang dilakukan oleh hantu kegelapan dan Yaomo. Pakar manusia seperti ini bermanfaat bagi kita. Jika hantu kegelapan dan Yaomo muncul, mungkin dia bisa membantu kita, kata Tuan Kota Gao An Shing acuh tak acuh. Ya, Tuan Kota. Para tetua sangat tidak mau, tapi mereka hanya bisa berpikir seperti ini. Semua tetua sangat marah, tapi itulah satu-satunya cara mereka berpikir saat ini. Satu jam kemudian, tetua Green Sun City mundur. Penguasa kota Gao An Shing berdiri, cahaya dingin terlihat di matanya. Dia tidak lagi memiliki sikap seorang lelaki tua yang baik. Dia berjalan ke ruang tamu di belakang. Pada saat ini, beberapa tetua kota matahari hijau telah muncul di aula ini. Tubuh mereka memancarkan aura hantu menakutkan yang menyebabkan orang lain menggigil. Bahkan Gao An Shing memancarkan energi neter yang menakutkan. 1523 Apa pendapatmu tentang kata-kata manusia elder tang itu? Tuan Kota Gao An Shing bertanya dengan acuh tak acuh. Matanya bersinar dengan cahaya hijau, seolah-olah ada api hantu yang muncul di dalam pupilnya. Jika manusia di Kota Matahari Hijau melihat aura Tuan Kota Gao An Shing, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Dia seharusnya menjadi pelindung umat manusia, penguasa Green Sun City. Tapi sekarang, dia tanpa sadar telah dirasuki oleh hantu hitam dan berubah menjadi boneka hantu hitam. Jika berita ini tersebar pasti akan mengguncang langit dan bumi. Jika markas besar manusia telah diserang oleh hantu hitam, di mana lagi di dunia ini yang aman. Dan tampaknya bukan hanya penguasa kota yang dirasuki oleh hantu kegelapan. Banyak tetua juga menjadi makanan bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh Green Sun City telah berlubang dan tanpa sadar telah jatuh ke tangan hantu gelap. Itu mungkin. Hantu gelap mengangguk. Menurut informasi guru, alasan dia bisa membunuh hantu hitam adalah karena dia mengendalikan api neraka, yang dapat merusak esensi jiwa hantu hitam kita. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia di dunia ini. Dengan kata lain, dia pasti berasal dari dunia manusia lain. Dugaan sesepuh manusia itu kemungkinannya 70 hingga 80 persen. Dari semua tanda yang ada, harus diakui bahwa dugaan penatua tang sangat mungkin terjadi. Kalau begitu, maka manusia ini tidak bisa dibiarkan hidup. Cahaya dingin muncul di mata Gao Ansheng. Jika dia membuka jalan menuju dunia manusia lain dan memimpin pasukan bala bantuan manusia dalam jumlah besar ke dunia ini, bukankah hantu kegelapan kita akan berada dalam bahaya besar? Dan siapa yang tahu seberapa kuat dunia manusia itu? Jika semua orang sekuat siaping ini, maka hantu kegelapan kita mungkin akan diusir kembali ke alam infernal. Itu tidak mungkin terjadi. Dia mengepalkan tangannya, suaranya tegas. Jangan khawatir, guru telah memberikan perintah untuk membunuh. Manusia ini harus mati. Tapi manusia ini sangat kuat, mampu membunuh lebih dari 100 hantu hitam. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Itu benar. Jika kita menyerang, bukan saja kita tidak akan bisa membunuhnya, kita bahkan mungkin malah terbunuh. Itu bukan masalah. Alasan aku menyetujui permintaan manusia itu dan menoleransi segalanya adalah untuk mematikan pikirannya, untuk membuatnya berpikir bahwa aku adalah orang yang lemah dan mudah diintimidasi, untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Setelah beberapa hari, ketika kewaspadaannya benar-benar hilang, saya akan dengan sengaja mengatur jamuan makan dan meracuni makanannya. Lalu, aku akan bisa meracuninya secara diam-diam sampai mati dan melenyapkannya sepenuhnya. Bukan rencana yang buruk, manusia itu pasti akan mati. Namun, yang paling aku takuti adalah manusia itu akan menyadari bahwa makanan itu beracun. Jika dia mengetahuinya terlebih dahulu, maka dia akan gagal diambang kesuksesan. Aku, aku takut dia tidak bahagia. Itu bukan masalah. Saya sudah membuat persiapan untuk kedua belah pihak. Menurut perintah guru, lebih dari seribu hantu kegelapan akan tiba di Green Sun City satu demi satu. Mereka akan memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Bahkan jika bocah itu tidak diracuni, menghadapi penyergapan lebih dari seribu hantu hitam, dia pasti sudah mati. Bisa dibilang saya sudah menghitung semuanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, manusia itu pasti sudah mati. Tuhanku awalnya berencana untuk datang ke sini untuk membunuh manusia itu sepenuhnya dan menghilangkan segala ancaman di masa depan. Namun, Tuhanku perlu menjaga gunung tanpa bentuk untuk mencegah raja hantu dan iblis jahat lainnya menyergapnya dan merebut pintu masuk neraka darinya. Kalau tidak, mengapa kita perlu memobilisasi begitu banyak orang dan memiliki lebih dari seribu netergos yang sedang menyergap? Hanya guru saja sudah cukup untuk membunuh bocah nakal itu puluhan kali. Jiwanya akan diambil dan disiksa, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Para hantu kegelapan mendiskusikan masalah ini, niat membunuh mereka melonjak saat mereka membuat segala macam rencana untuk membunuh Siaping. Tatapan Tuan Kota Gao Ansheng dingin dan penuh percaya diri. Sepertinya dia sudah bisa melihat Siaping dibunuh olehnya. Beberapa hari kemudian, Siaping sudah membaca sebagian besar buku di pavilion kitab suci kediaman Tuan Kota. Dia akhirnya memahami beberapa hal tentang sistem budidaya dunia ini dan misteri budidaya manusia di dunia ini. Harus dikatakan bahwa teknik budidaya manusia di dunia ini sangat mendalam. Mereka dapat menggunakan Neter Energi secara maksimal dan dapat membunuh hantu hitam dan iblis jahat raksasa. Mereka sangat kuat dan secara khusus menargetkan jiwa. Namun, ada juga kelemahan besar. Mereka yang mengolah Neter Energi seringkali terkorosi oleh Neter Energi sehingga menyebabkan tubuhnya rusak. Akibatnya, umur para kultifator di dunia ini tidak terlalu lama. Bagaimanapun, Neter Energi adalah kekuatan neraka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Jika manusia mencoba mengendalikannya, mereka akan dihukum dan masa hidup mereka akan diperpendek. Banyak ahli di dunia ini yang berumur pendek. Namun, bukan berarti tidak ada solusi. Selama seseorang mengembangkan teknik penempaan tubuh khusus dan mengeraskan tubuh mereka hingga dapat menahan energi Neter, mereka akan dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan neraka. Masalahnya adalah teknik pengerasan tubuh di dunia ini sangat biasa. Mereka tidak bisa marah sampai pada titik di mana mereka bisa menahan Neter Energi. Lebih penting lagi, teknik pengerasan tubuh memerlukan dukungan ramuan roh yang berharga dalam jumlah besar. Dunia ini kekurangan sumber daya dan tidak memiliki banyak tumbuhan roh. Hal ini menyebabkan teknik bodi tempering menjadi sangat terbelakang. Tidak heran jika orang-orang di dunia ini mempunyai umur yang begitu pendek. Bahkan ahli Golden Core Realm hanya memiliki umur beberapa ratus tahun. Siap yang tercerahkan, dia akhirnya memahami sedikit misteri dunia ini. Justru karena manusia memiliki umur yang pendek sehingga mereka tidak pernah menghasilkan ahli terbaik. Paling-paling, mereka bisa mencapai alam inti emas. Adapun para ahli di atas returning truth realm, mereka pada dasarnya adalah legenda. Meskipun teknik budidaya dunia ini sangat terbelakang, setelah puluhan ribu tahun, mereka masih menghasilkan banyak kekuatan dewa seni bela diri yang kuat yang menggunakan Neter Energi. Siap yang sangat tertarik pada dua kekuatan ilahi ini. Salah satunya disebut Neter Ghost Hand. Kekuatan ilahi ini sangat kuat. Itu adalah kekuatan suci yang diciptakan oleh seorang ahli setelah mengamati hantu kegelapan. Dengan mengedarkan Neter Energi, seseorang dapat menyingkat Neter Ghost Hand dan menggunakannya untuk membalas musuh. Setelah kekuatan suci ini digunakan, itu bisa langsung melukai hantu kegelapan. Bahkan berdampak kuat pada manusia. Tubuh akan baik-baik saja dengan satu serangan telapak tangan, tapi jiwa akan rusak. Jika jiwa tidak cukup kuat, ia akan segera menghilang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan suci yang sangat menakutkan. Itu bisa mengabaikan pertahanan dan langsung menyerang jiwa. Itu sedikit mirip dengan kemampuan Dark Ghost. Kekuatan suci lainnya adalah rantai pengikat jiwa. Kekuatan ilahi ini bukanlah kekuatan ilahi pembunuh, tetapi kekuatan ilahi pendukung. Ia menggunakan Neter Energi untuk mengembun menjadi rantai yang dapat mengikat jiwa makhluk hidup. Jika kekuatan ilahi ini menyerang musuh, ia akan mengikuti mereka seperti bayangan dan mengunci jiwa mereka. Meski jaraknya puluhan ribu mil, mereka masih bisa dilacak. Terlebih lagi, kekuatan suci ini memiliki efek pengekangan yang kuat pada semua jenis ras aneh di alam semesta yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Setelah terikat oleh rantai pengikat jiwa, rasanya seperti bertemu dengan penuai jiwa. Tidak ada tempat untuk lari dan mereka akan tertutup rapat. Dua kekuatan ilahi neraka, satu untuk membunuh dan satu lagi untuk mendukung, saling melengkapi. Setelah mendapatkan dua kekuatan ilahi ini, siaping bertindak seolah-olah dia telah memperoleh harta karun tertinggi. Dia terus-menerus mengolahnya, lupa waktu. Mungkin itu karena dia memiliki garis keturunan Hell Golden Crow, tapi dia sangat akrab dengan dua kekuatan suci ini. Dia mempelajarinya hampir tanpa menghabiskan banyak waktu. 1524 Grinsun City, tempat tinggal tertentu. Siaping dipanggil keluar dari pavilion kitab suci oleh seorang tentara. Ia mengatakan ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya, namun itu adalah masalah penting dan tidak dapat diketahui oleh siapapun. Itu tidak bisa dilakukan di istana tuan kota, jadi dia harus pergi ke tempat lain untuk mengobrol. Dia terampil dan berani, jadi dia tidak khawatir tentang jebakan. Dia langsung pergi ke tempat janji temu dan masuk ke dalam rumah. Begitu dia masuk, dia melihat beberapa orang muncul di kediamannya. Di antara mereka adalah wakil tuan kota Tang Yu, dan bahkan komandan tiga pasukan kota Matahari Hijau, C. Siu Jun. Banyak eselon atas di Grinsun City telah muncul, tetapi penguasa kota tidak ada di sini. Aku tidak mengira akan ada begitu banyak eselon atas di kota Matahari Hijau yang datang ke sini. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa didiskusikan di istana tuan kota? Siaping memandangi sekelompok orang ini. Masalah ini sangat penting. Tidak bisa dibicarakan di istana tuan kota. Wakil tuan kota Tang Yu melangkah maju dan menghela nafas. Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi seluruh istana tuan kota telah disusupi oleh hantu kegelapan. Rekan-rekan mereka ada di mana-mana, dan kota Matahari Hijau berada di bawah pengawasan mereka. Bahkan tuan kota telah menjadi hantu kegelapan. Dia mengepalkan tangannya, ekspresinya sedih. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui bahwa penguasa kota telah dirasuki oleh hantu kegelapan. Siaping menyipitkan matanya. Apakah kamu juga mengetahuinya? Semua orang tercengang. Mereka tidak mengira Siaping akan bisa melihatnya. Tentu saja aku tahu, ki hantu di tubuh mereka sama mempesonannya dengan Matahari. Akan aneh jika aku tidak melihatnya. Tapi aku punya sesuatu yang ingin aku ketahui, jadi aku tidak ingin mengekspos mereka untuk waktu yang lama. Sekarang, kata Siaping acuh tak acuh. Dia tahu sejak awal bahwa penguasa kota dan banyak tetua telah dirasuki oleh hantu kegelapan. Seluruh Green Sun City dipenuhi dengan ki hantu, seolah-olah itu telah menjadi alam hantu. Namun dia tidak bertindak gegabuh, memilih menunggu dan melihat. Lagi pula, dia baru saja tiba dan tidak memahami situasinya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang bisa membunuh lebih dari seratus hantu hitam. Keterampilan pengamatanmu benar-benar mengesankan, puji Tang Yu. Siaping melambaikan tangannya, tidak perlu pujian. Karena kamu tahu bahwa penguasa kota dan yang lainnya telah dirasuki oleh hantu hitam, mengapa kamu tidak mengambil tindakan dan memusnahkan hantu hitam ini? Jika kita bisa memusnahkan mereka, tentu saja kita akan melakukannya, kata C. Siu Jun tak berdaya. C. Siu Jun dengan putus asa berkata, tetapi saat kita mengetahui masalah ini, semuanya sudah terlambat. Penguasa kota dan puluhan tetua telah dibunuh dan dirasuki oleh hantu kegelapan. Bahkan beberapa mayat prajurit telah dibunuh dan dirasuki oleh hantu kegelapan. Diambil alih oleh hantu gelap. Jika kita memperingatkan mereka, para hantu kegelapan ini pasti akan memulai pembantaian. Saat itu, seluruh manusia di Green Sun City akan dimusnahkan, dan kami tidak akan berani bertindak gegabuh. Dia merasa sangat tidak berdaya. Meskipun mereka tahu bahwa musuh berada tepat di samping mereka, mereka hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, berpura-pura tidak mengetahui bahwa penguasa kota telah menjadi hantu kegelapan. Lupakan saja, aku tidak bisa diganggu dengan urusanmu, tapi kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Mungkinkah Anda ingin saya membantu Anda menangani Dark Ghost? Tanya Xia Ping. Tang Yu menghela nafas. Orang tua ini juga tahu bahwa teman kecil Xia sangat kuat dan dia mampu membunuh lebih dari 100 hantu hitam. Kekuatannya luar biasa, tetapi hantu hitam terlalu kuat. Bagaimana bisa satu orang menghadapinya? Oleh karena itu, lelaki tua ini tidak memiliki harapan berlebihan atas bantuan teman kecil Xia. Aku datang kali ini terutama demi keselamatan teman kecil Xia. Mungkin Anda tidak mengetahuinya, tetapi karena Anda membunuh begitu banyak hantu hitam, gunung tanpa bentuk telah memandang Anda sebagai duri di pihak mereka dan ingin menyingkirkan Anda sesegera mungkin. Mereka telah memasang jaring yang tak terhindarkan di Green Sun City dan mengirim lebih dari seribu hantu gelap untuk menjaganya. Hantu kegelapan ini mungkin ingin membunuh teman kecil Xia di kota matahari hijau. Karena itu, lelaki tua ini datang untuk memperingatkanmu bahwa teman kecil Xia harus segera meninggalkan kota matahari hijau. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Dia menatap Xia Ping dengan sangat tulus. Benar. Berdasarkan intelijen yang kukumpulkan, para hantu kegelapan itu berencana menyerangmu malam ini. Situasinya kritis. Jika Anda tidak pergi sekarang, kemungkinan besar akan terlambat. C. Siu Jun mengangguk. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Xia Ping, itu hanyalah sebuah kekalahan. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara keduanya, dan mereka berdua adalah manusia. Di hadapan musuh kuat seperti hantu kegelapan dan Yaomo, apa gunanya dendam kecil? Apa yang akan kamu lakukan setelah aku pergi? Xia Ping bertanya. Tidak apa-apa. Kami hanyalah orang biasa. Kami bukanlah ancaman besar bagi para hantu kegelapan. Jika tidak diperlukan, gunung tanpa bentuk tidak akan menangani sampah seperti kita, kata Tang Yu tulus. Tang Yu dengan tulus berkata, tetapi teman kecil Xia berbeda. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuh hantu hitam. Di masa depan, kamu pasti akan sangat membantu kami manusia, pilar dukungan melawan hantu hitam dan Yaomo. Kamu tidak bisa mati di sini. Biarpun para hantu kegelapan menjadi marah karena dipermalukan dan berbalik melawan kita, itu tidak masalah. Orang tua ini telah hidup terlalu lama, dan kematiannya tidak perlu disesali. Masa depan masih bergantung pada Anda, kaum muda. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa tentara menerobos masuk dari luar. Mereka sangat bingung dan segera berkata, Oh tidak, Komandan, Tetua Tang, penguasa kota tampaknya telah mengetahui pergerakan kita. Dia telah mengirimkan pasukan untuk menangkap kita. Pada saat ini, suara langkah kaki yang teratur terdengar dari luar, penuh dengan energi jahat. Seolah-olah ada tentara yang menyerang perbatasan dan melakukan penyergapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana berita ini tersebar? Cukup banyak orang yang berdiri. Cepat, teman kecil sia, tidak ada waktu. Cepat lari, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ekspresi Tang Yu berubah. Kebetulan ada jalan rahasia bawah tanah di sini yang memungkinkan kita meninggalkan Green Sun City tanpa ada yang menyadarinya. Teman kecil sia, cepatlah keluar melalui jalan ini. Jangan menjadi sasaran penguasa kota, kalau tidak kamu tidak akan menjadi sasarannya. Bisa pergi. Aku tidak menyangka bahkan setelah semua perhitungan kami, kami masih akan ditemukan oleh penguasa kota. Tapi teman kecil sia, tenanglah. Biarpun aku harus mengorbankan nyawa orang tua ini, aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan para hantu kegelapan ini. Manusia tidak akan pernah menjadi budak. Dia mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan cahaya yang penuh tekat. Dia sudah siap untuk mati sebagai martir. Pejabat sia, lewat sini. Jalannya lewat sini. Ekspresi C. C. Siuji sangat serius. Tanpa ragu, dia memimpin sia ping ke dalam kediaman ini. Dia dengan terampil membuka mekanisme, segera memperlihatkan jalan bawah tanah. Tidak diketahui kemana tujuannya, tapi ada mutiara malam yang dipasang di sekitarnya yang dapat menerangi lorong tersebut. Sia ping mengangguk. Tanpa sepatah katapun, dia mengikuti C. Siuji ke lorong bawah tanah. Dengan C. Siuji yang memimpin, setelah berjalan 10 kilometer, mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Pejabat sia, ini jalannya. Begitu kita keluar dari lorong ini, kita akan bisa meninggalkan Green Sun City dengan aman. C. Siuji melangkah maju dan membuka lorong, memperlihatkan cahaya di luar. Siaping mengikuti C. Siuji keluar dari lorong. Dia segera menemukan ada dataran terpencil di luar, hanya beberapa kilometer dari Green Sun City. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, lebih dari seribu hantu kegelapan tiba-tiba muncul di dataran yang awalnya kosong. Gosliki memenuhi udara, mengubahnya menjadi tanah kematian tanpa batas yang mengeluarkan tawa yang kejam. Manusia, kita sudah menunggu lama sekali, para hantu kegelapan terkekeh. 1525. Oh, suatu kehormatan. Penguasa kota, wakil penguasa kota, dan berbagai tetua semuanya ada di sini, dan mereka bahkan membawa sekelompok besar orang. Apakah kamu ingin mengadakan pesta penyambutan untukku? Siaping melihat sekeliling. Selain seribu hantu kegelapan, penguasa kota Gao Ansheng, wakil penguasa kota Tangyu, dan bahkan para tetua dan komandan kota Matahari Hijau semuanya telah muncul. Pada dasarnya semua eselon atas Green Sun City telah datang. Ini adalah jebakan pembunuhan, jebakan pembunuhan yang akan menempatkannya di ambang kematian. Tidak ada tempat untuk lari. Aku ingin mengadakan pesta penyambutan, tapi itu hanya pesta penyambutan yang akan mengirimmu ke neraka. Apakah kamu terkejut melihat begitu banyak dari kita di sini? Tuan kota Gao Ansheng berkata dengan sombong. Kamu mungkin mengira wakil Tuan kota Tangyu telah mengkhianatiku, tapi itu hanya sebuah rencana, sebuah rencana untuk menarikmu ke dalam perangkap ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak curiga sama sekali dan dengan bodohnya masuk ke dalam perangkap yang saya rancang untuk Anda. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Membosankan? Ini sangat membosankan. Xia Ping tanpa ekspresi dan tidak tergerak. Dia memandang wakil Tuan kota Tangyu. Kamu seharusnya menjadi manusia. Bukankah kamu seharusnya menjadi musuh bebu yutan, hantu kegelapan? Anda sebenarnya bersekongkol dengan hantu gelap dan menjadi anjing mereka. Dia bisa melihat bahwa aura Tangyu dan yang lainnya semuanya manusia. Mereka tidak dirasuki oleh hantu gelap. Orang bijak tunduk pada keadaan, kata Tangyu tanpa basa-basi. Tidak ada masa depan dalam menjadi manusia. Di masa depan, dunia ini pasti akan menjadi dunia para hantu kegelapan dan Yaomo. Manusia tidak akan bisa melawan mereka. Hanya dengan menjadi pengikut hantu kegelapan kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saya hanya membuat keputusan yang benar. Menyerah pada hantu kegelapan bukanlah pilihan yang salah. Kamu ingin menjadi pengikut hantu kegelapan, tapi hantu kegelapan tidak berpikir demikian. Mereka hanya memperlakukanmu sebagai makanan, sebagai makanan. Jika suasana hati mereka sedang baik, mereka akan makan banyak. Suasana hati yang buruk, mereka akan membunuh banyak orang. Apa perbedaan antara kamu dan binatang buas? Siaping menyipitkan matanya. Apakah kamu ingin hidup seperti ini di masa depan? Apakah menjadi budak netergos merupakan hal yang baik bagimu? Diam, kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan di ambang kematian, kamu masih keras kepala. Apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Seorang tetua meraung dengan marah dan mengumpat dengan keras. Tidak perlu marah, dia hanya seorang pria yang akan mati. Tangyu tenang dan tenang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tetapi kamu salah tentang hal ini. Apa yang kamu gambarkan adalah kehidupan orang biasa, dan mereka yang meninggal hanyalah rakyat jelata biasa. Bangsawan manusia seperti kami secara alami akan diperlakukan berbeda. Kami tidak akan melakukannya dimakan oleh hantu gelap. Kami akan menjadi manajemen dan menjalani kehidupan mewah. Mereka telah menjadi budak netergos untuk mendapatkan kekebalan makanan. Mengirim beberapa rakyat jelata untuk mati akan memungkinkan mereka untuk hidup. Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Memang benar. Bagaimanapun, bagi hantu kegelapan, mereka bisa memakan siapa saja. Memakan beberapa rakyat jelata sudah cukup untuk memuaskan nafsu makan mereka. Itu mudah. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang tak tersentuh yang mati. Setelah beberapa tahun, kelompok lain akan lahir. Tuan Kota Gao Ansheng mengangguk setuju. Bagaimana denganmu? Sebagai komandan pasukan Kota Matahari Hijau, kamu seharusnya melindungi rakyat biasa, tapi sekarang kamu telah bergabung dengan hantu kegelapan. Jika para leluhur yang berperang melawan hantu kegelapan mengetahui tindakanmu, bagaimana perasaan mereka? Apakah menurut Anda daging babi panggang mentah lebih baik daripada melahirkan Anda semua? Siaping memandangi sekelompok jenderal. Pelacur, kamu mau satu kaki setelah mengambil satu inci? Bocah bodoh, apa yang kamu tahu? Meskipun menjadi budak hantu kegelapan adalah status rendahan, lebih baik hidup daripada dimusnahkan. Benar, ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan umat manusia. C. Siu Jun dan yang lainnya mengatupkan gigi dan mengutuk. Kata-kata Siaping jelas menusuk titik sakit mereka, tetapi mereka masih berdebat, percaya bahwa mereka menyelamatkan umat manusia. Sepertinya kamu tidak bisa diselamatkan. Siaping menggenggam tangannya di belakang punggung. Menyerah pada hantu kegelapan dan menjadi budak adalah kejahatan besar, dan sekarang kalian bahkan merugikan kaum kalian sendiri. Menjadi pengkhianat. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Hari ini, kalian semua akan mati, sembilan klan kalian akan dimusnahkan. Dia dengan acuh tak acuh memandang C. Siu Jun dan yang lainnya seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Baginya, membunuh sekelompok orang ini tidak ada bedanya dengan menginjak semut, jadi tentu saja dia tidak perlu marah. Apa? Semua orang mengertakan gigi dan mengepalkan tangan, meledak amarah. Mereka hanya ingin membunuh Siaping. Kamu berani menjadi begitu sombong bahkan diambang kematian. Kamu masih sangat tenang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Tuan kota Gao Ansheng sangat tidak senang. Mungkinkah kamu mengetahui rencana Tang Yu? Dia curiga Siaping sudah mengetahui rencana Tang Yu sejak awal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Aku sudah melihatnya sejak lama. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan niat membunuh di hatimu dariku? Saya tidak mengatakan apapun karena saya ingin melihat pertunjukan monyet Anda. Saya harus mengatakan, pertunjukan ini sangat luar biasa dan telah memperluas wawasan saya, kata Siaping. Dia telah mempelajari seni telepati, yang setara dengan koneksi pikirannya. Dia bisa merasakan niat membunuh dan emosi negatif lainnya dari musuh-musuhnya. Jika Tang Yu dan yang lainnya benar-benar ingin membantunya melarikan diri, mengapa mereka memiliki niat membunuh terhadapnya. Karena itu, dia sudah lama mengetahui niat buruk orang-orang ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Bajingan ini. Tang Yu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Paru-paru mereka akan meledak. Apa yang mereka lakukan adalah pertunjukan monyet di mata pihak lain. Dia benar-benar meremehkan mereka. Terutama Tang Yu. Dia selalu berpikir bahwa dia lebih pintar dari yang lain dan memiliki rasa superioritas. Namun, dia tidak mengira akan dibodohi oleh seseorang yang telah mengetahui rencananya. Dia tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Wajahnya berubah menjadi hijau dan ungu. Huff. Jadi bagaimana jika kamu melihatnya? Dalam beberapa hari terakhir di kediaman Tuan Kota, Anda memakan makanan yang kami kirimkan setiap hari. Ini mengandung racun yang bekerja lambat. Setelah makan banyak, aku khawatir racunnya sudah menyerang jantungmu. Berapa banyak kekuatan yang tersisa. Tuan Kota Gao Ansheng mencibir. Aku khawatir bahkan anak berusia 7 tahun dengan belati pun dapat membunuhmu sekarang. Aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Komandan C, pergi dan potong kepalanya. Dia segera memberi perintah, tidak ingin membuang waktu lagi dengan siaping. Suara mendesing. Dalam sekejap, Komandan C dan Jenderal Kota King yang lainnya menyerang. Mereka kejam dan kejam. Energi gelap yang kuat meledak dari tubuh mereka. Dan mereka bergerak seperti hantu. Semua jenderal ini berada di puncak alam api sejati. Mereka hanya selangkah lagi dari alam inti emas. Mereka sangat kuat. Mistik jalur bela diri, telapak penghancur jantung dunia bawah. Di udara, jejak telapak tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap cetakan telapak tangan ditutupi dengan tanda gelap, seolah-olah ada banyak roh jahat yang mengelilinginya. Mereka mengeluarkan aura yang mengerikan. Tanah juga diselimuti energi gelap. Aura sedingin es menyembur keluar dan tanah membeku. Seolah-olah hantu keluar dari pengasingan. Teknik perlindungan utara gelap. Siaping berdiri di tempat dan segera menggunakan teknik perlindungannya. Lapisan demi lapisan perisai energi muncul di tubuhnya. Ada total 108 lapisan. Krone kunpeng yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti kunpeng kecil yang berkeliaran di sekitar perisai energi. Perisai energi ini sangat lembut seperti samudera biru, sangat yin dan lembut. Bang-bang-bang. Pada saat ini, serangan komandan C dan yang lainnya tiba dalam sekecap. Telapak tangan hantu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya menamparkan perisai energi, menyebabkan suara yang menghancurkan bumi seperti meteorit yang saling bertabrakan. Yang lebih menakutkan adalah telapak tangan hantu dunia bawah ini mengeluarkan gumpalan kekuatan yin dan terus menembus perisai energi. Seolah-olah mereka ingin menyerang paru-paru Siaping dan menghancurkannya sepenuhnya. Sayangnya kekuatan ini masih terlalu lemah. Itu hanya dapat menghancurkan selusin lapisan perisai energi dan tidak dapat bergerak maju lagi. Sebagian besar kekuatan diserap atau ditransfer. Bagaimana ini mungkin? Percuma saja. Teknik perlindungan macam apa ini? C. Siu Jun dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Selusin dari mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka seperti anjing gila. Bahkan seorang kultifator alam ramuan emas harus mundur. Tapi sekarang, kekuatan mereka bahkan tidak bisa mengguncang perisai energi lawan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Bahkan saat menghadapi iblis hantu neter raksasa, mereka bukannya tidak berdaya. Pada saat ini, mereka merasakan sedikit penyesalan. Mereka tampaknya telah menyinggung perasaan besar yang menakutkan. C. Siu Jun, aku baru saja menyelamatkan nyawa anjingmu, tapi kamu masih berani bertindak begitu kejam. Hari ini, hidupmu berakhir di sini. Dengan suara deras, siaping bergegas maju dan meninju dengan tinjunya, menyebabkan ledakan. Sangat cepat. C. Siu Jun terkejut. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Bahkan dengan penglihatannya yang dinamis di puncak alam api sejati, dia hanya bisa melihat seberkas cahaya. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya langsung terkena tinju seperti peluru siaping. Seluruh udara meledak, menimbulkan angin dan awan. Dengan suara dong, seluruh tubuhnya meledak, pecah berkeping-keping. Dia jelas tidak akan mampu bertahan. Komandan C. Seorang jenderal berteriak, matanya terbuka lebar. Bajingan, beraninya kamu membunuh komandan C. Aku akan mengambil nyawamu. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Bising. Siaping langsung mendekat dan meninju. Dengan ledakan, tubuh orang itu langsung meledak dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Niat membunuhnya terhadap jenderal kota King yang ini tidak goyah sama sekali. Mereka semua telah menjadi pengkhianat dan menyebabkan kematian banyak orang biasa. Kejahatan mereka sangat mengerikan, dan sampah seperti itu pantas untuk mati. Tidak baik. Melihat mereka berdua tewas seketika, orang-orang yang tersisa lari ketakutan. Mereka tidak lagi berani melawan Siaping. Tinju riak pusaran hitam. Kecepatan Siaping sangat cepat. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat dia menggunakan seni bela dirinya. Segera, dia terbang seperti naga banjir hitam yang tak terhitung jumlahnya, merobek kehampaan. Udara berubah menjadi riak, seperti batu yang mengaduk permukaan danau. Boom gelombang-gelombang. Semua jenderal tetap berada di tempatnya, bahkan tidak mengambil satu langkah pun dari dampak yang mengejutkan ini. Dari dalam keluar, tubuh mereka hancur begitu saja. Darah mengalir kemana-mana, dan mereka semua mati. Sebelum meninggal, mereka tidak pernah menyangka akan dibunuh begitu saja. Mereka langsung terbunuh oleh energi tinju. Manusia ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia membunuh lebih dari seratus Netergos. Dia adalah musuh besar Netergos Raceku. Manusia ini harus mati, atau dia pasti akan menjadi bencana besar. Hantu Neter di sampingnya memasang ekspresi serius. Mereka tahu bahwa kekuatan Xiaoping luar biasa. Hantu Neter biasa sama sekali bukan tandingannya. Membunuh. Saat ini, Gao Ansheng dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu. Sementara kekuatan Dharma Xiaoping belum pulih ke puncaknya, mereka segera menyerang. Seni bela diri, roda raksasa Hantu Neter. Kelompok tetua kota Qingyang segera membentuk formasi langit dan bumi. Kekuatan Neter di tubuh mereka melonjak seperti sungai besar, membentuk pola susunan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kehampaan, sebuah roda hitam besar segera muncul. Itu diukir dengan kitab suci Netergos yang padat. Itu berputar terus-menerus, memancarkan aura kuno, menakutkan, gelap, dan auran raka lainnya. Samar-samar, roda hitam besar ini sepertinya terhubung dengan dunia bawah. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari dalam roda, dan auman hantu jahat bergema di kedalaman kehampaan, membuat seseorang merinding. Roda hitam ini turun dari langit, hancur, ingin menekan segalanya. Kekuatan ini sangat menakutkan, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan inti emas pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Pergi ke neraka. Ekspresi Gao Anshenggana seperti hantu jahat, dan aura Netergos yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Seni bela diri, tinju dewa matahari. Tanpa melihatnya, siaping maju selangkah dan memutar tubuhnya. Kekuatan api tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya, dan setiap meridiannya tampak mengalir seperti lava. Seluruh tubuhnya berubah menjadi formasi langit dan bumi yang melahap kekuatan api langit dan bumi. Nyala api berkumpul dengan cepat, dan satu demi satu, flame rune terbentuk. Matahari merah terbentuk, berputar perlahan dan bersinar terang melalui kehampaan. Ledakan. Roda hitam itu langsung disambar matahari. Seketika, roda hitam itu hancur berkeping-keping. Faktanya, api yang keluar dari matahari membakar di mana-mana. Awalnya, inilah kekuatan neter gos yang terbentuk dari kekuatan neter. Namun, ketika bertemu musuh bebuyutannya, ia terbakar seperti minyak dan berubah menjadi lautan api. Di dalam roda, serangkaian roh pendendam yang mengerikan melolong dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum tangisan itu hilang. Roh-roh pendendam dimurnikan sepenuhnya dan diubah menjadi abu. Off. Karena roda hitam dihancurkan, para tetua kota Qingyang tidak dapat menahan serangan balik dari kekuatan mereka. Semuanya memuntahkan seteguk darah saat organ mereka terluka parah. Oh tidak. Ekspresi Gao Ansheng berubah. Dia bisa merasakan niat membunuh yang fatal datang padanya. Itu ditujukan padanya dan bahkan mengunci auranya. Udara di sekelilingnya dipenuhi dengan niat membunuh yang nyata. Tapi sebelum dia bisa melakukan serangan balik, Tinju berisi kekuatan spiral menghantamnya. Dong. Tubuhnya langsung tertusuk Tinju, dan tubuhnya meledak. Bahkan jiwanya terkoyak dan berubah menjadi pecahan. Begitu saja, hantu nether yang merasuki Tuan Kota Gao Ansheng terbunuh hanya dengan satu pukulan. Selamatkan kami, Lord Nether Ghost. Selamatkan kami. Cepat selamatkan kami. Cepat, bunuh bocah ini. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menjadi gila. Dia sama sekali bukan manusia. Dia monster. Dia pasti monster berkulit manusia. Melihat Tuan Kota Gao Ansheng meninggal, para tetua kota Qingyang menjerit dan panik. Mereka memohon bantuan kepada hantu nether di samping mereka, berharap mereka secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuh Xia Ping yang sombong ini. Hati mereka benar-benar hancur, dan mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Xia Ping. Hal ini khususnya terjadi pada wakil Tuan Kota Tang Yu. Dialah yang paling panik karena dialah pelaku utamanya. Tidak mungkin dia selamat. Sekarang setelah penguasa kota meninggal, kemungkinan besar dialah yang berikutnya. 1527 Tuan Hantu Kegelapan Tang Yu menatap hantu kegelapan dengan memohon, berharap mereka akan membantu mereka. Sayangnya, para hantu kegelapan tidak bergeming, bahkan tidak melirik ke arah mereka saat mereka memandang rendah mereka. Menyelamatkanmu, sungguh menggelikan. Manusia, kamu hanyalah makanan. Pernahkah kamu melihat seseorang menyimpan makanannya sendiri? Kelonggaran kami sebelumnya mungkin membuat Anda berpikir bahwa Anda memiliki status yang sangat tinggi, tetapi bagi kami, Anda dapat digantikan kapan saja. Bahkan jika kami membunuh suatu kelompok, masih banyak manusia yang dapat menggantikan Anda. KK, terkadang menyaksikan manusia saling membunuh adalah pertunjukan yang cukup bagus. Patuh dan mati, kamu masih punya nilai. Kita bisa melihat lebih banyak kartu truf anak ini. Para hantu kegelapan terkekeh, sama sekali mengabaikan permintaan bantuan dari Tang Yu dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka senang melihat manusia saling membunuh. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu, mereka cukup waspada dengan kemampuan Xiaoping. Dikatakan bahwa dia bisa menahan hantu hitam, jadi mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui latar belakang Xiaoping agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Lelucon yang luar biasa. Kamu ingin menjadi anjing orang lain, tetapi mereka tidak mau. Apakah ini caramu untuk bertahan hidup? Xiaoping mencibir. Seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan orang lain dan menjadi budak ras asing sama saja dengan mencari kematian. Mereka yang bukan rasku pasti mempunyai hati yang berbeda. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Tidak, pilihanku tidak salah, tidak salah. Akulah yang benar, yang paling benar. Tang Yu sudah benar-benar gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia telah menyerahkan segalanya untuk bergantung pada hantu hitam, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Jika itu masalahnya, dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga melawan hantu kegelapan untuk menghindari nasib yang menyedihkan. Tapi itu sudah terlambat. Sejak dia menjadi pengkhianat, itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk melawan hantu hitam. Saat itu, dia sudah meninggal. Tuan Xia, ampuni kami, selamatkan nyawa kami yang rendahan. Kami bersedia meninggalkan kegelapan demi terang dan melawan hantu kegelapan bersamamu. Kami bersedia mengkhianatimu. Benar, kita masih sangat berguna, sangat berguna. Kita bisa membunuh hantu hitam dan bertarung demi manusia. Para tetua kota matahari hijau berteriak ketakutan. Mereka memohon belas kasihan pada Xia Ping, berharap mereka bisa mengkhianatinya dan menjadi agen ganda. Mereka juga bisa membunuh Dark Ghost, berharap Xia Ping akan memaafkan mereka dan membiarkan mereka hidup. Pada titik ini, Dark Ghost tidak lagi dapat diandalkan. Hanya dengan bergabung dengan manusia dia bisa bertahan hidup. Kamu sudah melakukan persinahan dan menyakiti banyak orang, namun kamu masih ingin mengkhianati kami. Bahkan pelayan dari tiga keluarga pun tidak akan malu sepertimu. Pergilah ke neraka, hidupmu sama sekali tidak berharga. Xia Ping langsung menyerang. Kemampuan mistik jalur bela diri, tinju petir. Dalam sekejap, ribuan bekas tinju muncul di udara. Setiap jejak kepalan tangan mengandung energi guntur yang menakutkan. Rune guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kedalaman jejak tinju, berkedip-kedip dengan api yang menyelaukan. Ledakan. Hanya dengan satu serangan, tubuh Tang Yu dan yang lainnya tertusup petir. Tubuh mereka meledak berkeping-keping dan jatuh ke tanah, mewarnai tanah menjadi merah dengan darah. Pada titik ini, para petinggi Green Sun City pada dasarnya semuanya mati, dan tidak ada satupun yang tersisa. Sekarang, hanya seribu hantu nether yang memelototi mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kelompok hantu nether ini juga sangat kuat. Mereka pada dasarnya adalah para elit gunung tanpa bentuk dan setidaknya berada di alam api sejati. Bahkan ada lebih dari seratus hantu inti emas nether. Tidak mengherankan jika Eselon atas kota King yang tidak melawan sama sekali dan segera menyerah. Menghadapi kekuatan seperti itu, mereka benar-benar putus asa. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, ini bukanlah alasan bagi mereka untuk menghianati klannya, menjadi penghianat, dan membunuh saudara-saudaranya dengan hati nurani yang bersih. Mengapa kamu tidak setuju untuk membiarkan manusia ini bersikap lunak terhadap kita? Jika Anda mendapat bantuan mereka, bukankah akan lebih mudah bagi Anda dan mengurangi tekanan pada Anda? Seorang pemimpin hantu kegelapan bertanya. Mereka hanya mata-mata. Siapa yang tahu apakah mereka akan menghianati kita lagi nanti? Atau jika kita membunuh mereka semua? Mereka hanya sekumpulan sampah. Tidak peduli mereka ada di sini atau tidak. Siaping berkata dengan ringan. Jiji, menarik, manusia yang benar-benar menarik. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Apakah kamu tertarik menjadi budak kami para hantu kegelapan? Aku bisa membuat keputusan untuk menjadikanmu penguasa manusia di dunia ini. Kamu akan melakukannya tidak pernah menjadi makanan bagi kami para hantu kegelapan. Komandan Netergos ingin merekrut Siaping. Kamu ingin aku menjadi budak Netergos? Apakah Anda punya hak? Bisakah dia membelinya? Apakah kamu tidak takut akan murka surga? Siaping langsung tertawa. Mereka hanyalah sekelompok hantu kegelapan tingkat rendah, dan mereka ingin menjadikannya sebagai budak. Mereka tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Bahkan para dewa dan iblis neraka pun tidak berani mengatakan hal seperti itu. Namun hal ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Hantu gelap ini hanyalah monster neraka tingkat rendah. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh intinya, jadi bagaimana mereka bisa tahu betapa hebatnya gagak emas neraka itu? Manusia rendahan? Kami memberimu wajah, tapi kamu menolaknya. Karena kamu telah memilih untuk melawan kami hantu hitam, maka matilah. Ekspresi para hantu kegelapan berubah, dan niat membunuh melonjak ke langit. Bunuh dia, makanlah jiwa dan dagingnya, perintah pemimpin hantu kegelapan. Kemampuan ilahi hantu gelap, 10.000 hantu melahap jiwa. Para hantu kegelapan melolong dan menggunakan kemampuan ilahi mereka. Mereka mengeluarkan pekikan yang menimbulkan gelombang suara yang dapat mengganggu jiwa manusia. Kepala mereka terasa seperti terbelah saat mereka jatuh ke dalam ilusi neraka. Mereka menjelma menjadi asap hitam, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Mereka mencoba menggali pikiran Xia Ping dan melahap jiwanya. Bahkan harta sihir pun tidak berguna melawan kekuatan semacam ini. Para hantu kegelapan dapat dengan mudah melewatinya, mengabaikan semua pertahanan. Xia Ping mencibir. Dia tidak bergerak. Dia bahkan tidak memasang pertahanan apapun, membiarkan hantu kegelapan masuk ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para hantu kegelapan tertawa terbahak-bahak saat mereka dengan mudah memasuki tubuh Xia Ping, memasuki kedalaman kerajaan Violetnya. Haha, manusia bodoh. Dia bahkan tidak melakukan pertahanan apapun. Apakah dia hanya menunggu kematian? Dia sebenarnya dengan bodohnya membiarkan kita memasuki jiwanya. Dia membukakan pintu untuk kita dan menunggu kita memakannya. Jarang sekali melihat manusia sebodoh itu. Apakah dia memotong dagingnya sendiri untuk memberi makan elang? Jika manusia berakal sehat seperti dia, hidup kita akan jauh lebih mudah. Tunggu, apa yang terjadi dengan kerajaan Violet ini? Terlalu besar. Ini seperti dunia kecil. Sial, apakah ini benar-benar seniman bela diri manusia di alam api sejati? Sial, ini buruk. Kita telah ditipu. Kita telah jatuh ke dalam perangkap manusia ini. Cepatlah melarikan diri. Lusinan hantu gelap memasuki kerajaan Violet Xia Ping, tertawa terbahak-bahak. Mereka ingin menemukan jiwa Xia Ping dan segera melahapnya untuk memperkuat diri. Beberapa hantu kegelapan memiliki firasat buruk dan merasakan bahaya yang fatal. Mereka meraung dan mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Dengan pemikiran dari Xia Ping, kedalaman kerajaan Violetnya segera berubah menjadi tungku tenaga surya. Api berkobar dengan ganas, dan segala jenis api aneh muncul. Ada gagak emas infernal, naga langit, pohon dunia, phoenix, kunpeng, gunung berapi, dan sebagainya. Seolah-olah tungku ini dapat memurnikan dan membakar segalanya. 1528. Hulala gelombang. Saat tungku surya muncul, api aneh menyebar, membakar dunia. Para hantu kegelapan berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi istana Valet memadatkan dinding kristal yang mencegah mereka pergi. Usus mereka berubah menjadi hijau karena penyesalan, tapi sudah terlambat. Tubuh mereka langsung terbakar oleh api. Hanya dalam beberapa saat, mereka berubah menjadi abu, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Dan setelah hantu kegelapan ini mati, mereka meninggalkan sejumlah besar energi spiritual yang langsung dilahap, memperkuat jiwanya. Hal ini menyebabkan api mental di istana Valet Siaping semakin menyala. Sial, 500 hantu hitam semuanya mati. Mereka semua dibunuh oleh manusia ini. Kita tidak bisa memasuki tubuh manusia ini. Aneh. Banyak hantu gelap merasakan bahwa aura hantu gelap yang memasuki istana Valet Siaping telah menghilang, seolah-olah mereka telah dibunuh dan dimakan oleh manusia ini. Mereka semua sangat marah dan terkejut. Beberapa hantu kegelapan bersuka cita karena mereka terlalu lambat dan tidak bisa memasuki tubuh manusia ini tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Bukan makanan yang buruk. Siaping menggeliat dengan malas dan bersendawa. Seolah-olah ini bukanlah pertarungan melawan hantu hitam yang menakutkan, melainkan makan malam yang lesat. Dia sangat puas. Ekspresi ini membuat para hantu kegelapan semakin marah. Mereka adalah predator, makhluk yang berada di puncak rantai makanan. Mereka lah yang selalu memakan manusia. Kapan mereka pernah dimakan manusia? Ini terlalu tidak masuk akal. Semuanya terbalik. Benar? Aku baru mempelajari dua kemampuan ilahi neraka belum lama ini. Aku penasaran seberapa kuatnya. Mungkin aku bisa mencobanya. Siaping memikirkan Neter Gosden dan Sol Binding Chains yang baru saja dia pelajari. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan kedua kemampuan ilahi ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia mengumpulkan kekuatan gagak emas neraka di tubuhnya, membentuk tangan raksasa. Mem. Siaping merasakan bahwa kemampuan ilahi Neter Gosden ini berbeda dari deskripsi di pavilion kitab suci rumah tuan kota. Dia mengedarkan kekuatan gagak emas neraka, tapi dia tidak memadatkan tangan yang seperti hantu. Tangan ini berwarna emas gelap dan sangat mulia. Itu memancarkan aura neraka, dan tanda neraka mengembun di permukaannya. Karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pembuluh darah emas samar muncul di kedalaman tangan, seperti retakan di neraka. Mereka menghasilkan kekuatan melahap mengerikan yang melolong, seperti lubang hitam yang bisa melahap dunia bawah. Dia segera tahu bahwa tangan hantu Neter tampaknya telah berevolusi, dan itu sepuluh kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Bagaimanapun, Neter Gosklau hanya didasarkan pada kekuatan dunia bawah, yang merupakan tingkat kekuatan terendah di alam neraka. Tapi sekarang Siaping menggunakan kekuatan gagak emas neraka, kemampuan ilahi ini langsung ditingkatkan berkali-kali. Dulunya seperti kecepatan sepeda, tetapi sekarang sudah menjadi pesawat terbang. Itu berbeda secara mendasar. Dong. Dengan pemikiran dari Siaping, tangan emas gelap itu terulur tanpa suara. Lusinan Neter Gosklau di depannya tertangkap basah, dan mereka langsung ditangkap oleh tangan ini semudah nyamuk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa membebaskan diri? Aku adalah hantu kegelapan, hantu kegelapan, tak berbentuk dan tak berbentuk. Bagaimana mungkin manusia kecil bisa menangkapku? Manusia terkutuk, lepaskan aku, lepaskan aku sekarang juga, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu dan memusnahkan sembilan generasimu. Lusinan hantu hitam melolong ketakutan. Mereka tidak peduli sebelumnya, karena tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menangkap mereka. Bahkan jika itu adalah harta ajaib, mereka dapat dengan mudah melewatinya. Tapi ketika mereka ditangkap oleh tangan besar ini, kitab suci neraka muncul di telapak tangan mereka, langsung menangkap tubuh Neter Gosklau mereka dan menyegelnya, membuat mereka tidak punya tempat untuk lari. Seolah-olah semua kemampuan hantu kegelapan telah lenyap di hadapan tangan ini. Mereka lemah seperti semud, dan mudah untuk membayangkan betapa ketakutannya mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Dong! Siaping mengabaikan teriakan para hantu kegelapan. Dia dengan ringan mengepalkan tangannya, dan lusinan hantu hitam dihancurkan menjadi bubuk, berubah menjadi gumpalan energi abu-abu. Dia mengulurkan tangannya dan melemparkan bola aura abu-abu ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, dia menelannya ke dalam perutnya, dan api spiritual di kedalaman sifunya juga meningkat satu tingkat. Sial! Kita tidak bisa membiarkan manusia ini terus bertindak sembarangan. Segera letakkan formasi pengekangan hantu hitam dan tekan dia sepenuhnya. Komandan hantu kegelapan dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia bisa merasakan bahwa Siaping menjadi semakin menakutkan, tapi sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Dia harus melakukan segala yang dia bisa untuk menangkap manusia ini. Hantu gelap lainnya segera bergerak. Mereka juga bisa merasakan ancaman Siaping. Jika mereka berani gegabu, mereka pasti akan ditangkap, dibunuh, dan dimakan hidup-hidup oleh manusia ini. Dalam sekejap, hantu kegelapan membentuk formasi besar. Formasi pengekangan hantu gelap. Astaga! Astaga! Energi gelap tanpa batas melonjak keluar dari tubuh mereka. Garis-garis hitam muncul, membentuk segel netherward abis. Formasi langit dan bumi muncul, terhubung ke dunia bawah dan menghasilkan kekuatan melahap jurang neraka. Ketika formasi terbentuk, rantai hitam muncul satu demi satu, membentuk rantai penyegel. Mereka menari seperti naga dan ular saat menyerang Siaping. Jika seseorang terkena rantai hitam ini, mereka akan segera dapat mengunci jiwanya dan membuat mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Ini adalah formasi penyegelan yang khusus diciptakan oleh hantu kegelapan untuk menghadapi para ahli alam manusia. Itu sangat kuat. Terlalu lemah. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia membanting telapak tangannya lagi, dan tangan hantu gelap turun dari langit. Sepertinya hantu kegelapan raksasa telah muncul. Tangan itu jatuh, menutupi dunia dan menyebabkan langit runtuh. Dong! Segala sesuatu dalam jarak seratus mil ditutupi oleh tangan emas gelap ini. Tanah retak, dan gempa bumi berkekuatan tujuh atau delapan muncul. Formasi pengekangan hantu gelap juga langsung runtuh, hancur sedikit demi sedikit. Bahkan rantai hitamnya hancur menjadi bubuk oleh tangan besar ini. Hanya dengan melakukan kontak dengannya, mereka hancur. Mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ini seperti tahu yang menyentuh baja. Keduanya berada pada tingkat kekuatan yang sangat berbeda. Beberapa hantu gelap tidak mampu menahan serangan balik dari runtuhnya formasi. Mereka mengeluarkan jeritan menyedihkan saat tubuh mereka roboh dan mati di tempat, berubah menjadi gumpalan energi abu-abu. Sial! Manusia ini terlalu kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya. Mundur! Segera mundur! Hanya guru yang bisa menangani manusia ini. Tinggal di sini hanya membuang nyawa kita. Kami terlalu ceroboh. Kekuatan musuh berada di luar imajinasi kami. Segera mundur dan berkumpul kembali. Banyak hantu gelap yang meraung. Mereka ketakutan karena serangan siaping. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingan manusia ini. Hanya dengan satu telapak tangan, dia telah menghancurkan formasi pengekangan hantu gelap yang dibentuk oleh lebih dari seribu hantu gelap. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu akan menjadi lebih buruk. Manusia ini sama sekali bukan pejuang alam api sejati. Kekuatannya mungkin sebanding dengan returning truth realm, mencapai level raja hantu. Mereka sebenarnya ingin berurusan dengan ahli setingkat ini. Bukankah itu hanya mencari kematian? 1529. Kamu ingin lari? Anda pikir Anda bisa melakukannya? Tatapan siaping tenang, dan sepertinya ada swastika yang berputar di kedalaman matanya. Dia menggunakan kemampuan ilahi neraka keduanya, rantai pengikat jiwa. Ledakan. Formasi langit dan bumi yang mencakup ribuan mil segera muncul. Garis emas gelap yang tak terhitung jumlahnya menembus bumi, melahap energi abis dan terhubung ke netherworld. Tidak diragukan lagi, rantai pengikat jiwa telah mengalami transformasi besar-besaran. Mem. Siaping menutup matanya, dia bisa merasakan garis keturunan gagak emas di tubuhnya berdenyut. Perasaan ilahinya terhubung dengan dunia, dan dia bahkan bisa merasakan alam neraka yang jauh. Alam neraka seperti rumah baginya. Dia seperti ikan di air, dan dia bahkan bisa berkomunikasi dengan kehendak neraka. Suara mendesing. Kekosongan bergetar, dan aura neraka yang agung melonjak keluar dari kedalaman kehampaan, mengalir ke tubuh siaping seperti air pasang. Ini adalah informasi dari neraka. Misteri neraka yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui jiwanya. Kitab suci neraka yang misterius muncul satu demi satu, berisi kekuatan paling mendalam dari kedalaman neraka. Pada saat ini, rantai pengikat jiwa tampaknya telah mengalami transformasi besar-besaran. Karakter neraka diukir ke dalam rantai pengikat jiwa. Itu berwarna emas gelap dan memancarkan aura mulia dan kuno. Sebelumnya, rantai pengikat jiwa hanya bisa mencuri jiwa dan menangani hantu kegelapan biasa. Tapi sekarang, mereka bahkan bisa menghadapi dewa dan iblis. Mereka mengandung jejak kekuatan neraka. Seolah-olah sebagian dari kekuatan neraka telah ditambahkan ke rantai pengikat jiwa. Saat ini, aura siaping telah mengalami transformasi besar-besaran. Dia tampaknya telah menjadi penjaga penjara neraka, memiliki kekuatan untuk mencuri jiwa. Sudahkah aku mendapatkan pengakuan atas kehendak neraka? Siaping mengerti. Tampaknya karena tempat ini terlalu dekat dengan alam neraka, dan karena dia memiliki garis keturunan gagak emas, dia telah menarik perhatian kehendak neraka. Dengan demikian, kehendak neraka telah melintasi dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan memberinya sebagian dari kekuatan penjaga penjara. Dengan satu pemikiran, rantai emas gelap segera muncul dari kedalaman tanah. Mereka seperti naga banjir, sangat cepat dan ganas. Desir-desir-desir. Hantu kegelapan yang terbang di udara menjadi lengah. Rantai emas gelap menembusnya dan memakukannya ke tanah seperti tusuk sate. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan hantu gelapku telah hilang. Aku sudah tersegel seluruhnya. Apa yang dilakukan manusia terkutuk itu pada kita? Astaga, itu adalah rantai neraka. Itu khusus digunakan untuk menahan hantu hitam. Mengapa mereka muncul pada manusia? Bukankah ini kemampuan unik yang dimiliki penjaga penjara neraka? Mungkinkah identitas asli manusia ini adalah penjaga neraka? Mereka di sini untuk menangkap kita. Itu tidak mungkin. Penjaga penjara neraka sudah lama meninggal. Tidak mungkin mereka muncul lagi. Manusia ini pasti telah mencuri sebagian dari kekuatan penjaga penjara neraka. Sial, kenapa aku bertemu orang seperti itu? Para hantu kegelapan panik. Mereka belum pernah merasa panik seperti ini sebelumnya. Seolah-olah mereka bertemu dengan predator alami. Tubuh mereka tertusuk oleh rantai pengikat jiwa dan langsung tersegel. Saat ini, mereka sepertinya diikat dengan rantai. Satu demi satu, karakter neraka muncul dan memadat menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya, menahan tubuh mereka sepenuhnya dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Faktanya, saat rantai itu menyentuh tubuh mereka, mereka segera menyegel kekuatan hantu hitam mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka ditangkap seperti anak ayam kecil. Bahkan komandan hantu kegelapan pun tidak berdaya melawan kekuatan rantai pengikat jiwa. Hanya dalam beberapa detik, ia terikat erat, tidak bisa bergerak. Ledakan. Siaping membuat gerakan meraih, dan ribuan rantai pengikat jiwa emas gelap mundur. Hantu kegelapan juga ditarik kembali. Tidak peduli bagaimana mereka mengaum atau berjuang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat membebaskan diri. Pada saat ini, para hantu kegelapan ini akhirnya mengerti apa artinya ketakutan. Seolah-olah mereka telah kembali ke neraka, dan mereka menghadapi para penegak neraka, penjaga penjara neraka. Yang mulia, selamatkan hidup kami, selamatkan kami. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Selamatkan kami kali ini, dan kami pasti tidak akan melakukan kejahatan di masa depan. Jangan bunuh kami, yang mulia. Kami bersedia menjadi budak Anda. Kami akan melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Para hantu kegelapan berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Sebelumnya, mereka sangat arogan, percaya bahwa kekuatan mereka tidak terkalahkan di tempat ini dan bahwa mereka lah penguasanya. Namun ketika dihadapkan pada kekuatan yang lebih besar dari mereka, atau bahkan kekuatan yang dapat menahan mereka, mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa memohon belas kasihan. Tidak perlu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi budaku. Siaping mengepalkan tangannya, dan ribuan hantu gelap berkumpul. Rantai pengikat jiwa bergetar, menekan dengan kuat ke arah tengah. Dong! Dalam sekejap mata, ribuan hantu kegelapan, termasuk pemimpin hantu kegelapan, dihancurkan menjadi bubuk. Jiwa mereka hancur total, hanya menyisakan aliran udara berwarna putih kelabu. Suara mendesing. Siaping menarik nafas, menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan yang langsung melahap energi jiwa yang ditinggalkan oleh hantu kegelapan. Itu mengalir ke dalam jiwanya, anggota tubuhnya, dan tulangnya. Setelah mendapatkan energi jiwa dari seribu hantu gelap, api kesadarannya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Itu berkembang pesat, hampir mencapai batasnya. Di kedalaman istana ungu miliknya, api kesadaran yang tak terbatas runtuh dan mengembun, hampir mengembun menjadi matahari. Mistik dan jimat yang selama ini tersimpan di istana ungu miliknya tampaknya hampir mencair sepenuhnya di bawah api kesadaran yang ganas. Di saat yang sama, kekuatan sihir di tubuhnya terus meningkat, meningkat pesat hingga mencapai batasnya. Puncak alam api sejati Tanpa diragukan lagi, setelah melahap energi jiwa seribu hantu hitam, budidaya bela dirinya akhirnya mencapai puncak alam api sejati. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memadatkan inti emasnya dan melangkah ke alam inti emas. Siaping merasa bahwa selama dia memasuki pengasingan sekali lagi, dia akan mampu menyempurnakan semua mistik dan jimat di tubuhnya dan mencapai alam inti emas. Dan ini hanya masalah waktu saja. Selain peningkatan dalam budidayanya, garis keturunan gagak emas neraka juga telah berevolusi. Dia telah membangunkan ratusan ribu sel gagak emas neraka, dan hingga kini, dia telah membangkitkan dua juta sel gagak emas neraka. Hal ini juga menyebabkan kekuatan, kecepatan, dan bakatnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemahamannya tentang kekuatan neraka juga semakin dalam. Tanpa diragukan lagi, kekuatan hantu kegelapan ini sangat bermanfaat baginya. Suara mendesing Pada saat ini, terdengar suara gemuruh besar di kejauhan, serta suara langkah kaki yang teratur. Siaping membuka matanya dan mengamati area itu dengan divine sensenya. Dia merasakan bahwa pendatang baru itu adalah tentara kota Kingyang. Pertarungannya dengan hantu kegelapan telah menyebabkan ki hantu membubung ke langit, dan akhirnya menarik perhatian para prajurit kota Kingyang. Karena itu, mereka segera mengirimkan pengintai untuk mengumpulkan informasi. 1530 Astaga, pertarungan yang sengit. Apa yang terjadi? Ki hantu yang sangat padat. Mungkinkah tuanku bertarung dengan hantu kegelapan? Apakah pertempuran sudah berakhir? Ini seharusnya sudah berakhir. Sepertinya tidak ada riak apapun dari pertempuran itu. Sekelompok beberapa ratus tentara segera berlari ke sisi Siaping. Mereka segera melihat Siaping berdiri di tengah medan perang dan sekitarnya. Tanahnya dipenuhi kawah, dan kerusakannya sangat mencengangkan. Ada juga beberapa mayat yang tertinggal. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan yang terjadi. Riak pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan Greensun City. Sebenarnya, di hadapan aura yang begitu menakutkan, mereka tidak mau datang. Dampak dari pertempuran tersebut telah membuat takut seluruh penduduk Greensun City, membuat mereka berpikir bahwa akhir dunia akan segera tiba. Mereka takut terjebak dalam gelombang kejut para hantu kegelapan dan terbunuh. Tapi para prajurit ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mungkin sepenuhnya bodoh, dan mereka tidak punya cara untuk menghubungi Eselon atas di Greensun City. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, mereka mengirimkan pasukan bunuh diri untuk melihat apa yang terjadi. Lihat, ada seseorang yang hidup di sini. Itu Tuan Xia, teriak seorang tentara, mengenali Xia Ping. Para prajurit lainnya juga menoleh. Mereka secara alami mengenali orang yang sangat sombong ini yang telah mendatangkan Malapetaka di Greensun City beberapa hari yang lalu dan melukai panglima ketiga pasukan, Ce Siu Jun. Namun bahkan setelah melakukan hal seperti itu, dia masih diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh penguasa kota. Ini sungguh tidak terbayangkan. Hal ini membuat para prajurit ini semakin akrab dengan Xia Ping, dan reputasinya menyebar luas. Kamu datang pada waktu yang tepat. Xia Ping melirik para prajurit. Segera kirimkan perintah untuk mengumpulkan tentara kota Matahari Hijau di pusat alun-alun kota Matahari Hijau. Ada yang ingin kukatakan pada mereka. Tuanku, apa yang terjadi tadi? Seorang pemimpin regu menelan ludahnya dan bertanya sambil menekan rasa takut di hatinya. Banyak tetua kota Matahari Hijau yang dirasuki oleh hantu hitam. Panglima dari tiga pasukan, Ce Siu Jun, dan wakil tuan kota Tang Yu, menghianati umat manusia dan berkolusi dengan hantu hitam untuk membunuhku di sini. Xia Ping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya sambil dengan acuh tak acuh berkata, pada akhirnya, para pengkhianat umat manusia, mata-mata hantu hitam, dan banyak hantu hitam semuanya dibunuh olehku. Tidak ada satupun yang masih hidup. Apa? Banyak prajurit yang terkejut, karena jumlah informasi yang terkandung dalam kata-kata ini terlalu banyak. Entah itu para tetua kota Matahari Hijau yang dirasuki oleh hantu nether, atau panglima tertinggi dari tiga pasukan, Ce Siu Jun, dan yang lainnya menghianati umat manusia dan menjadi pengkhianat. Orang-orang ini telah bergabung dengan Dark Ghost untuk membunuh Xia Ping, tetapi mereka masih dibunuh oleh Xia Ping. Masing-masing peristiwa ini merupakan peristiwa besar yang dapat mengguncang Green Sun City dan mengubah status quo. Untuk sesaat, mereka tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Tunggu apa lagi? Cepat pergi! Xia Ping berkata dengan dingin. Dia menggunakan kekuatan rohaninya untuk menekan jiwa para prajurit ini. Segera, para prajurit ini merasa bahwa Xia Ping seperti dewa, mengendalikan segalanya dan tidak membiarkan siapapun melanggar perintahnya. Ya, Tuan Xia, kami akan pergi ke sana sekarang. Para prajurit segera memberi hormat dan berlari kembali ke Green Sun City. Xia Ping, apa yang kamu coba lakukan? Kenapa dia harus kembali ke kota Qingyang? Mungkinkah Anda ingin menguasai kota ini? Corin sangat bingung dengan tindakan Xia Ping. Ya, saya ingin menguasai kota Qingyang. Xia Ping menyipitkan matanya. Alam rahasia ini sangat unik. Ini sebenarnya terhubung dengan alam infernal. Tempat ini pasti memiliki beberapa rahasia besar dan tak terduga. Dengan kekuatan saya saat ini, mustahil bagi saya untuk mempelajari rahasia dunia rahasia ini. Saya harus berjuang untuk waktu yang lama, jadi saya membutuhkan markas di sini sebagai pijakan. Kota Qingyang ini adalah pilihan yang bagus. Jadi begitu. Corin mengangguk. Dia mengerti maksud Xia Ping. Alam rahasia ini berisi rahasia alam infernal dan kemungkinan besar mengandung teror besar dan peluang keberuntungan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami sepenuhnya dalam waktu singkat. Hal itu memerlukan waktu eksplorasi yang lama. Jika dia memiliki basis di dunia ini dan mendapatkan bantuan dari manusia di dunia ini, dia akan bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Dan sekarang semua eselon atas kota Qingyang telah mati, dia dapat menerima semua kekuatan kota. Satu jam kemudian, di alun-alun kota Qingyang. Pada saat ini, pasukan kota Qingyang telah menerima perintah dan segera berkumpul di tengah alun-alun. Ada lebih dari 200 ribu orang, hampir seluruh kekuatan militer kota Qingyang. Aksi aneh ini menarik perhatian warga kota Qingyang. Mereka juga berkumpul di sekitar alun-alun, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa tatapan seluruh penduduk kota Qingyang telah tertarik. Astaga! Sesosok turun dari langit, mendarat di platform tinggi di alun-alun. Dia melihat ke bawah dari atas, memandang ke bawah pada semua makhluk hidup. Banyak orang segera melihat ke platform tersebut. Mereka segera mengenalinya. Itu adalah ahli misterius yang tiba di kota Qingyang beberapa hari yang lalu, Xiaoping. Mereka sangat bingung mengapa orang ini mengumpulkan semua orang di sini. Dengan baik. Xiaoping melambaikan tangannya, dan kepala-kepala terlempar keluar dari space ringnya satu demi satu, ditempatkan di platform agar semua orang dapat melihatnya. Astaga! Kepala ini milik penguasa kota, Gao Ansheng. Ini wakil penguasa kota, Tang Yu. Aku pernah melihatnya di jalanan sebelumnya. Dia orang tua yang baik hati. Kepala Komandan C. Siuji juga ada di sini, begitu pula para tetua kota Qingyang. Ya Tuhan, mengapa semua eselon atas mati? Mungkinkah mereka dibunuh oleh Tuan Xia? Melihat kepala-kepala ini muncul, bukan hanya para prajurit. Bahkan warga pun kaget. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Semua eselon atas kota Qingyang telah musnah. Itu terlalu mengejutkan. Orang-orang ini berkolusi dengan hantu kegelapan. Kematian mereka tidak perlu disesali, jadi aku membantai mereka semua. Di masa depan, aku akan menjadi penguasa kota Qingyang. Kamu harus mendengarkan aku, siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan tenang menatap semua orang. Berhenti bercanda. Raungan terdengar. Hanya karena kamu mengatakan bahwa penguasa kota dan yang lainnya berkolusi dengan hantu kegelapan, mereka benar-benar melakukannya. Tidak ada bukti sama sekali, jadi mengapa kami harus mempercayaimu? Pasti bajingan sepertimu yang menggunakan rencana licik untuk membunuh penguasa kota dan yang lainnya. Seorang pembunuh sepertimu ingin mengambil alih kota Qingyang dan menjadi penguasa kota Qingyang. Anda pasti sedang bermimpi. Kami tidak akan mengakui hal seperti itu. Siaping menoleh dan menemukan bahwa dia mengenali orang yang berbicara. Itu adalah keponakan tuan kota, Gauding. Dia berdiri di bawah, menghasut para prajurit untuk melawan tirani siaping dan tidak mengakui kekuasaannya. Oh, bagaimana dengan kalian semua? Apa yang kalian inginkan? Siaping memandang para komandan tentara. Ada 200 ribu tentara, dan setiap 10 ribu di antaranya adalah seorang jenderal. Jadi ada 20 jenderal yang hadir, yang bertanggung jawab memimpin tentara. Tentu saja, ada juga beberapa pemimpin militer di atas mereka, tetapi mereka semua dibunuh oleh siaping. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.